Konsumsi dari rokok yang kita anggap adalah konsumsi pribadi Hak kita sebagai individu ternyata melukai hak orang lain yang seharusnya menghirup udara bersih dan sehat Memang secara sengaja sih secara sistemik membuat mereka tidak sadar bahwa orang-orang yang mereka pilih tidak punya kompetensi misalnya gitu Paling diuntungkan nih dengan fenomena ada yang rokok ini Pasti ada yang diuntungkan dong? Oh jelas oligarki-oligarki yang menguasai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program obrolan Sultan di channel youtube inilah.com Kali ini gua kedatangan tamu yang luar biasa Mereka adalah Manik Margana Mahendra dan Dino Ardiansyah Halo Sultan Sultan Jangan diubah-ubah dong nama saya dong Apa kabarnya? Prama Prama Apa kabar orang sih? Gak dong kalian gimana kabarnya? Kabar baik Alhamdulillah Alhamdulillah ya Alhamdulillah Sultan gimana kabar baik? Baik Alhamdulillah Oh baik, kelihatan sehat Manik Alhamdulillah sehat Sehat ya? Sehat Ini Manik yang paling jarang kelihatan sekarang Kenapa? Betul Jadi banyak orang mempertanyakan Manik Margana Mahendra itu sekarang kesibukannya apa nih? Oh gitu Apa ya? Gua gak sibuk sih Tepis 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 Gimana kesibukannya Manik? Oke gua lagi kerja sekarang di NGO Namanya Komite Nasional Pengendalian Tembakau Oke Kemudian ya ambil beberapa proyek kegiatan di luar lah Sama lagi bangun kafe sama temen-temen di Bogor Namanya Everyday Coffee & Plant Everyday Coffee & Plant Iya Bagus tuh viral di tiktok, instagram Sering ya? Iya Sama kopi generasi juga kan Wah viral tuh Saya belum ngejelasin loh Kok lebih tau dia ya? Oh jadi bikinnya dimana tuh kafe everyday itu? Di Bogor Laladon namanya Laladon? Keren kan Nama kotanya tuh Laladon Bukan kota itu Oh bukan kota Nama kecamatan lah Oh kecamatan di Laladon Di kota Bogor Kabupaten Bogor Mengusung konsep apa tuh kira-kira kafe nya? Itu buat healing sih Jadi temanya hijau Kayak ada sawah-sawahnya di sekitarnya gitu lah Suasana Bogor lah Jadi pertanyaan pasca dari ketua BEM itu Bisnis iya Terus di NGO juga iya ya? Iya Iya ngapain aja lah Bisa dikerjain Ini El Kerabat El Kerabat Kerjaan apa aja di Mbat Dino Sultan Come on pulang Gimana kesibukannya Dino? Ya mungkin saya gak sesibuk bawa bapak disini gitu ya Ya sibuknya ini baru sekarang dipanggil ini lah Makanya ada kesibukan Hari-hari biasanya Gak dong Orang kan bertanya Setelah jadi ketua BEM Trisakti dan sudah lulus ini Siap siap Apa yang kesibukannya dikerjakan sama Dino? Ya kalau sekarang sih Lagi kita coba Perdika di secara ekonomi Lewat bisnis juga Dagang juga Tadi sampaikan sama Manik Ada juga kopi generasi Kopi generasi Kopi generasi Jadi satu tempat kopi lintas generasi Hmm Jadi rencana ini jadi community hub nih Oke Jadi temen-temen punya komunitas Yuk ngumpulnya disini nih Kopi generasi Jadi gak cuma sekedar jualan kopi Tapi Kita tadi Jualnya konsepnya itu Jadi banyak mantan Presma itu yang buka kafe ya? Karena memang Susah diterima oleh korporan Gak ada yang terima ya? Nanti kantor kita di demo Kita didagang aja nih Tapi kan itu bagus Sebagai entrepreneurship kan Karena gue berfikirnya Kalau kita Belum cukup secara uang Kita bisa dibeli dengan sangat gampang Pres Oke Jadi akhirnya Biar kita gak bisa dibeli dengan gampang Tapi berarti lu udah persiapkan Bahwa akan buka usaha pasnya Kampus? Betul, betul Emang rencananya ke arah kesana sih Sama kayak lu juga nih Enggak, kalau gue sih Kebetulan ada kesempatan aja sih Oh Temen ada yang lagi cari Jadi ya Ambil aja Tapi kan jiwa entrepreneur itu pasti Udah kalian miliki Atau Pas lagi buka itu baru Belajar? Jujur gue sambil belajar sebenernya Oke Gue udah pernah trial and error lah Di sebelum Lulus Jualan-jualan juga Kayak roti Bukus di kampus Jual hewan kurban Sering jualan ya waktu mahasiswa ya? Itu beda Itu tetap kita jaga Baidali Walaupun setelah itu Agak nyesel juga Kenapa gak jual ya? Kenapa gak jual? Karena lain menjual Waduh Maksudnya maksudnya Yang masuk-masudnya di Negeri-negeri Somalia sana Bukan di sini Bukan di Indonesia Selain buka cafe itu Kopi Generasi Apa saja nih Komunitas yang lagi Difokuskan Sekarang Ya mungkin Komunitas kita bersama juga ya Chairman kita loh ini Sentenials Ya mungkin chairman Karena bapak-bapak sibuk semua nih Kita di opsi terakhir nih Jadi salah satunya tetap kita Yang ngejaga semangat ini lah Buat Silaturahmi Buat Gen Z Namanya Sentenials Ya mungkin nanti kita Setelah ini ngopi lah Konsolidasi juga bareng kali ya Baru ketemu sekarang ya Baru ketemu sekarang ya Enggak tapi mungkin value nya Bisa dijelaskan lah Itu komunitas dibergerak Di bidang apa Isu apa Kalau Sentenials sendiri kan Sebenernya ini komunitas Yang memang point of view nya Dari Gen Z lah Kalau kita sih pengen Enggak yang terlalu Apa ya Condong ke salah satu topik Misalkan Politik banget Enggak juga Jadi memang ada ngomongin lifestyle juga Climate action juga Buat ngomongin lingkungan Masalah Apa Wellness gitu Misalnya kayak mental health Dan lain-lainnya Maupun temen-temen yang punya usaha gitu kan Ngomongin tentang entrepreneur juga bisa Jadi memang Lebih general lah Dan ini Gen Z banget lah gitu Jadi ini jadi hub for Gen Z Buat kolaborasi Secara inklusif buat temen-temen Generasi Z Jadi semakin relevan dengan anak-anak muda zaman sekarang ya Betul Betul Tadi Manik Lu kan sekarang di NGO Ya Itu NGO apa sih Iya itu tadi Komite Nasional Pengendalian Tembakau namanya Oke Jadi fokusnya emang Advokasi kebijakan sih Advokasi kebijakan Supaya Bisa menurunkan jumlah perokok Intinya sih kayak gitu Bisa menurunkan jumlah perokok Nah Coba ceritain dong Terkait dengan penggunaan rokok di Indonesia Industri rokok Agak berat ya jadinya Iya dong Harusnya Soalnya inilah nih yang nonton Oh banyak nih Bener-bener Manca dunia juga Ada subtitlenya banyak Iya Gimana Nick Oke Sebelum gue mulai mungkin Agak-agak berat ya Jadi gue tanya dulu Menurut kalian Ngerokok berbahaya gak? Menurut kalian mau intres? Menurut kru Iya Karena nyebat ya Kalau Kalau Iya Mungkin Bisa dilihat Clusternya secara usia kali ya Kalau Oke Umurnya masih Belum dewasa Kemudian menjadi perokok aktif Berbahaya mungkin ya Itu persepsi gue ya Tapi kalau udah dewasa gitu Kemudian lo sakit-sakitan Gara-gara ngerokok Lo percaya itu bisa? Kalau pernikatan kesehatan sih Menurut gue emang Bahaya lah Oke Cuma kadang ini jadi lifestyle pak Lifestyle Gue kaya pas ke SMA Gue juga dulu Sekarang gak kerokok Gak kerokok tuh gak keren Pas SMA Gak keras sama temen-temen gitu juga Oke Jadi kadang bergeser nih Gak cuma masalah SMA tapi lifestyle juga Nah itu dia Itu akhirnya melekat Jadi budaya kita Bahwa merokok itu Adalah step kehidupan yang Harus kita Dilaluin Tapi lo gak menyangkal Kalau itu berbahaya kan? Itu secara kesehatan Iya Secara kesehatan Nah oke Masuk nih berarti Jadi Coba tuh yang ingin rokok Berhentiin dulu tuh Oh gak gak ada Geron merasin Kira lagi ada yang rokok Matiin dulu itu Gimana gimana nih Gue masuk ya Jadi Kalau misalnya kita lihat data Dari WHO Badan kesehatan dunia itu Mengatakan bahwa Di setiap tahunnya itu Ada sekitar 8 juta orang meninggal Akibat penggunaan rokok Di seluruh dunia Di seluruh dunia Oke Dan Nah ini ada yang miris Jadi kalau misalnya kita ngomongin rokok Ah kan cuma nyebat sendirian doang Gue nyebat matinya sendiri Enggak Jadi ada hal yang menarik adalah 1,2 juta orang Di antara 8 juta lebih tadi Adalah orang-orang yang gak pernah merokok sama sekali Rokok pasif Betul Jadi Ini yang sangat menarik gitu Bahwa Konsumsi dari rokok Yang kita anggap Adalah konsumsi pribadi Hak kita sebagai individu Ternyata Melukai hak orang lain Yang seharusnya menghirup udara bersih dan sehat Gitu Nah jadi Dampaknya Kita bisa sama-sama ketahui Bahwa rokok itu punya dampak eksternalitas negatif Oke That's why dia harus dikendalikan Gitu kira-kira Jadi ini gak sebatas ngomongin tentang Hak seseorang Untuk kemudian nyebat Jadi lifestyle Apa segala macem Enggak Karena ada hak-hak orang-orang yang kemudian tergerus Dan mereka bisa jadi lebih parah gitu Dan ada lagi masalahnya adalah Ini juga menarik di Indonesia ini Dari 2011 sampai 2021 Prevalensi perokoknya itu turunnya cuman sedikit Jadi di tahun 2011 itu Prevalensi secara total Perokok di Indonesia ada sekitar 34,8% Di tahun 2011 Cuman turun jadi 33,5% Penggunanya Penggunanya Oke Selama 10 tahun Satu dekade Sementara di tahun 2018 ke tahun 2000 Oh sorry Di tahun 2013 ke tahun 2018 Itu ya Prevalensi perokok anaknya naik Anak-anak loh ya ini baru anak-anak Di bawah umur Di bawah umur Di bawah 18 tahun Itu dari sekitar 7,2% jadi 9,1% Maiknya cuman 5 tahun kurang gitu Jadi ada ironi yang terjadi Secara keseluruhan mungkin kita melihatnya Oh kayaknya signifikan diturun segini Tapi enggak sebenarnya Kalau kita lihat lagi lebih detail Anak-anak itu yang akan jadi masalah korban yang lebih utama gitu Jadi Tapi di Genzi sih bukannya Penggunaan Vap itu Nah itu dia Itu masalah baru Ini menarik nih Tadi gue dengar data dari Maanik Agak berat juga nih Pak Laguan yang agak berat nih nangkepnya nih Kenapa Emang makan daging kolesterol lho Pak Cuman ini menarik Artinya kayak Kenapa sih Ada kopi ginrasi ataupun ada senten Iyans Karena ini Kita membuat wadah ke tempat kopi itu Untuk ngomongin isu-isu yang ada di negara gitu kan Dibandingkan Kita hanya berdiam diri Baca buku Untuk buku untuk diri sendiri Oke Ternyata Bung Kano kan lebih baik gitu kan Ngumpul Bahasi Sun Negara itu lebih baik Nah ini kan masalah yang menarik sebenernya nih Kalau misalkan kita ngomong di Genzi Entah Fenomena ngerokok ataupun ke Vap Tadi kan yang disampaikan oleh Sultan Nah ini akan dibahas juga Cuman memang tadi Apa ya Lifestyle ini sih yang sebenernya jadi Jadi problematika Tapi ini menarik juga nih Nik tadi data yang lu sampaikan Bisa jadi pembahasan juga nih Ketika nanti Jadi penggunaan Vap Enggak berhasil menurunkan prevalensi Oh enggak Ini yang juga harus kita sama-sama luruskan Bahwa Rokok elektronik Bukan berarti Adalah hal yang Menggantikan rokok konvensional Oke Karena orang-orang yang kemudian Mengkonsumsi rokok elektronik Terbukti jadi dual user Oh Jadi dia rokok elektronik juga Rokok konvensional juga Jadi tidak sama sekali mengganti Justru menambah masalah baru Bahkan WHO pun juga bilang Ada aerosol yang berbahaya Di dalam rokok elektronik Jadi sama aja sebenernya Terus gimana cara kita mengurai Rantai persoalan merokok ini Yang udah jadi bagian kehidupan kita Oke Ya quit Ya keluar dari Penggunaan tembakau sebenernya Secara pelan-pelan Makanya ada Banyak sekali cara Kalau kita bicaranya dari Perspektif kebijakan WHO itu bilang ada Frameworknya empower gitu ya Salah satu diantaranya memang adalah Untuk keluar dari konsumsi rokok Dengan berhenti merokok Ada smoking cessation gitu ya misalnya Atau ada kebijakan-kebijakan lain Misalnya menaikkan tarif cukai Kemudian Baru dinaikin juga kan Naik ya kemarin Kemudian juga ada Kawasan tanpa rokok Misalnya ya ada smoke free Atau ada juga Tabs band Tabs band ini apa? Tabs itu artinya tobacco advertising Promotion and sponsorship Jadi Sebenarnya Hal-hal yang berbau promosi rokok Itu harus dilarang Oh Tidak boleh Disampaikan dimanapun Di media manapun Nah ini ada juga yang menarik Indonesia adalah satu-satunya negara Di Asia Tenggara Yang masih menyiarkan iklan rokok Di televisi Dan kreatif-kreatif loh Nick Dan kreatif-kreatif Enggak harus ada batang rokoknya Iya Tapi orang-orang akhirnya jadi Punya top of mind Oh ini nih rokoknya Merek A, Merek B, Merek C gitu ya Tapi siapa sih Nick Dari semua yang tadi lo sampaikan Yang paling diuntungkan nih Dengan fenomena Ada yang rokok ini Pasti ada yang diuntungkan dong Oh jelas Oligarki-oligarki Yang berbasahi Nah Industri rokoknya itu sendiri Ya lo sendiri pada tahu mungkin ya Orang paling kaya di Indonesia Nomor satu itu Yang punya miskin rokok Oke Jadi Ya bisa kita lihat lah Siapa yang kemudian diuntungkan Sementara orang yang banyak miskin di Indonesia Emang gunakan rokok Betul Miris ya Orang-orang yang paling kaya Ternyata dapat uangnya Dari orang-orang yang paling melarat Iya 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 Tapi kan ini pasti jadi perdebatan Apalagi di generasi Z ya Betul Betul Itu lifestyle gue Lu ngapain ngurusin batang rokok gue Itu gimana Sebenernya memang ya Pada akhirnya Tinggal transfer knowledge sih Mungkin temen-temen kan disini Ya gue yakin lah Semua GNS itu ngerasa Rokok tuh Enggak baik buat kesehatan Tapi kan ini mungkin ada Ada gap yang gak bisa kita Rasakan Karena gak ada edukasi tadi tuh nih Iya 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 Mungkin lo harus keliling tuh Senusantara Kan kasih tau nih Pesan tadi tuh Karena itu mungkin akan lebih ngasih awareness Buat temen-temen GNS Gue kagak makan pajak Gue yang keliling ya Jadi menurut gue ini Ya ini balik ke masing-masing sih Cuman gue yakin Kalau di GNS semua Akan gak rasa sama sih Buat kesehatan mungkin Ngomong ya ini gak baik Cuman buat lifestyle Nah ini akan dibuat table gitu kan Apalagi penggunaan rokok listrik itu kan Jadi meskipun jadi lifestyle di GNS ya Kebanyakan Tapi itu gak meruntuhkan Apa Enggak sama aja intinya Sama aja intinya Dan perusahaan yang memproduksi rokok elektronik Itu sama dengan perusahaan yang memproduksi rokok Atau jangan-jangan ini Ini cipta kondisi yang sengaja dirawat nih Untuk oligarki-oligarki Supaya kita tetap bisa kaya raya Bukan begitu nih Bisa jadi ini Gue mau masuk ke politiknya boleh nih Boleh dong boleh silahkan Ini ada hal yang menarik menurut gue ya Kalau kita bicara tentang oligarki atau apapun Jadi Menarik nih Pulang aman ya Pulang aman Aman-aman Kang basuh paling udah nunggu Kan udah gak cukang basuh lagi Apa tuh? Gatau sih Jadi Di tahun 2014 sama 2019 Kita tau kan itu tahun politik ya Oke Adalah 2 tahun Yang tidak ada sama sekali kenaikan cukai rokok Di batalkan 2014 dan 2019 Kenapa? Ya banyak alesan Tapi Itu akhirnya Jadi salah satu fenomena yang Menurut gue harus ditelaah lebih dalam Oke Karena Di tahun 2014 dan 2019 Adalah tahun politik Ya kan Banyak Ada pemilu segala macam Emang dampak menaikan cukai dan tidak menaikan cukai rokok tuh Dimana dampak ini? Banyak sebenarnya Cukai Itu adalah salah satu alat kebijakan yang paling Efektif di negara-negara lain Untuk menurunkan konsumsi rokok Oke Jadi Ketika harganya Ini kita bicara harga ya Ketika harganya naik Harga itu kan secara ekonomi itu sensitif Ya orang-orang ya Apalagi tadi kita bicaranya masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah gitu Akhirnya Mereka turun juga konsumsinya Karena Akan berfikir Ini uangnya daripada gue beliin rokok Mending gue beliin sayur Misalnya kayak gitu ya Itu Buat makan dulu gitu Buat makan dulu gitu Nah itu signifikan Tapi signifikan juga ke industri nya Pasti mereka juga diharuskan untuk membayar lebih segala macam Nah karena Keharusan membayar itu segala macam Kita berasumsi ada Suatu hal yang terjadi lah Kuong kali kuong Itu 2014 ataupun 2019 Untuk kemudian Tidak menaikan tarif cukai sama sekali Nah ini kemarin baru dinaikan cukai menuju 2024 Nah ini yang menarik di tahun ini Dinaikannya 2 tahun Artinya Berarti pemerintah sekarang sebenarnya sudah belajar Dari fenomena sebelumnya gitu ya Untuk mencegah Iya untuk mencegah Ketidak naikannya di tahun-tahun yang cukup sensitif Tapi ya Cukup disayangkan Kenaikannya itu juga gak terlalu signifikan sebenarnya Cuma 10% Di tahun 2023 Di tahun 2024 Kayak gitu Itu sih Tapi nih misalkan tadi kan Ini menarik menurut gue ya Kalo misalnya lu ngeliat nih Ada orang ngerokok gitu Apasih yang lu Nekasi lu kayak gimana Kayak Sini Eh kalo gak Rokok matikanmu gitu kan Atau gimana tuh kira-kira Nah ini menurut gue juga hal Atau ternyata yaudah yang penting Toleransi lu deh pak Toleransi lu tuh akhirnya menyingkapi orang ngerokok tuh gimana Eh gua tau lah Siapa aja yang ngerokok di ruangan ini ya Gak Siapa ya Siapa ya Jangan dia Lu gak ngerokok tapi lu jadi SPG Rokok Cucu juga Ya jadi Ini Dari dulu sih Kalo gue sendiri Selalu mengondisikan bahwa orang-orang yang merokok itu adalah korban Oke Jadi bukan orang-orang yang sebenarnya harusnya diserang dalam tanda kutip gitu Ya tergantung sih gimana mereka merokoknya ya Kalo misalnya mereka ngerokok secara sengaja gitu terus tiupin ke depan muka lu ya Terus kurang ajar itu Mencari ribut kayak Terutama generasi muda ya Ya terutama generasi muda dan banyak temen-temen gue juga diantaranya ya memang merokok gitu Jadi ya pada dasarnya gue tidak menjauhi perokoknya Tapi bagaimana caranya mumpung gue ada di satu institusi ini gitu ya Apa yang bisa gue lakukan adalah mengupayakan kebijakan yang jauh lebih baik gitu Karena tadi perokok ini adalah korban Bisa jadi lo berdua misalnya ya Gak sadar selama ini Oh ini tuh lifestyle ya Akhirnya gue ikutan nih gitu Oh ini tuh diiklani nih setiap malam di TV Akhirnya gue ikutan kayak gitu Tapi kan setidaknya gue sama Dino pernah campaign Tanpa Rokok keren Betul Tanpa Rokok Jadi temen-temen inilah udah pasti nih ruangan ini Hari ini jangan ngerokok dulu Itu makanya Menurut gue ini bahasannya menarik juga ya Apalagi kita bicara nanti generasi Z Yang udah masif juga banyak juga secara demografi Berarti pasca di dunia kampus gitu ya Lo mendeklarkan diri untuk fokus membahas isu rokok tadi ya Betul Dan berkaitan dengan tempat kerja di NGO tadi Ini juga cukup sejalan inline sama bidang S1W Kesehatan masyarakat Nah ini kan kalo kita ngomongin Dino itu dia sangat concern di isu generasi Z Betul betul Entrepreneurship dan lain-lain sebagainya Gimana kalo dunia lo sekarang nih? Sebenernya memang tadi gue tuh kuliah sebenernya gue tangkep ya Karena gue teknik industri cuma 3 hal Satu efektif, kedua efisien, ketiga terintegrasi Tiga prinsip itu yang lo dapet di tempat kuliah Tiga teknik industri kan Makanya ini yang akhirnya semangat ini gue bawa akhirnya untuk sekarang nih Ya misalkan ngebuild komunitas kita bareng-bareng Santenials ataupun bangun tempat kopi tadi itu kan Ujung-ujungnya apa? Bikin suatu hal yang terintegrasi Karena kalo misalkan mau jalan sendiri pak Susah nih pak Ini ntar kedepan nih lawan kita gak cuma Sama generasi kita Tapi ya tadi Mungkin robot Artificial intelligence Atau mungkin ternyata Sumber daya manusia dari negara asing Nah ini kan akhirnya Yang jadi fokus kita Untuk nyiapin generasi kita Karena gue percaya nih pak Generasi Z ini Ibaratnya nih karena gue suka sepak bola ya Ini kayak generasi emas pak Dulu kan kayak kita tau Brazil ada Ronaldo, Ronaldinho, Kakak Itu bisa jadi juara pilihan dunia Spanyol pas ada Iniesta, Safi Itu bisa juara dunia juga Karena aku punya generasi emas Bahkan dulu Messi pun pas muda gitu kan Pernah jadi juara dunia Pilihan dunia pas di kelas juniornya Tapi MU punya Cristiano Ronaldo kemarin Wah ini beda cerita nih Oh beda cerita ya Artinya kan tim-tim ini kan Bisa akhirnya bisa di juara kan Itu kan udah keliatan Karena pak punya BBB yang bagus Fokus dengan generasinya Iya Nah Iniesta ini sebenernya Gue merasa Gen Z ini suka gak suka Walaupun akan berdebat sih Ini salah satu cikal bakal Generasi yang emas juga nih Mungkin dulu pas founding father kita lah Bungka Arno Bunghata Mendeklarasikan dan Meneklamasikan Bagaimana kita merdeka Nah ini ada Gen Z sebenernya Kenapa? Karena tadi Gen Z ini Cukup adaptif sama Tantangan zaman hari ini Melek internet Melek teknologi Enggan untuk kolaborasi Gitu kan Tapi gini ya Ini kan menarik Ada bibit-bibit Nah ini generasi emas sebenernya Kita bertiga ini kan Apa Patungan berfikir lah Ketika membentuk centenials ini kan Dimana punya cita-cita bersama Tujuan bersama Tapi pada akhirnya Ada perasaan pesimis gak sih Terkait dengan Gen Z ini Akhirnya menjadi komoditas Terutama dalam tahun-tahun politik gitu ya Yang digunakan suaranya Tapi tidak betul-betul dijadikan subjek Dari perubahan itu sendiri Nah ini sebenernya menarik nih Kalo misalkan bilang pesimis atau engga Siapa sih yang gak pesimis Ngeliat generasi Dianggap nih generasi manja Generasi Tudingan-tudingan negatif lah ya Negatif banyak banget Tapi ini akhirnya menjadi Semangat kita untuk ngebuktiin Bahwa itu Kita tuh bisa jadi antitesis Dari pembahasan tadi Kalo misalnya dibilang Wah di 2024 Kita akan jadi komoditas yang sangat Dipakai sebagai objek gitu kan Bener Karena pas secara demografi Kita 50-60% Ini anak muda Kedua Gen Z ini Malek sama teknologi Dan hari ini Hampir 70% Penduduk di Indonesia Itu udah Menggunakan internet Artinya pasti mayoritas Dari anak Gen Z Tuan rumah-tuan rumah media Itu Gen Z sebetulnya Bahkan kita pun pas lahir pun Anak-anak Gen Z ini Udah dijadiin konten pak Ya kan Itu anakku gitu kan Artinya Nantinya eranya Digital Dan pasti ini Gen Z Dan milenial akan Akan sangat berpengaruh Apalagi Gen Z dari lahir tadi Itu udah jadi Tadi kan Udah sangat Beri riset sama teknologi tadi Jadi 2024 Kita bisa jadi Objek Menurut gue bener Tapi menurut gue harus kita ubah nih Buktikan gitu ya Buktikan Menjadi ikut Ngambil peran juga disini Menjadi subjeknya juga Caranya gimana Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan Wadah-wadah Dan diskursus kayak gini Untuk akhirnya Yuk Gen Z Kita bisa sebenernya loh Tadi bisa kalo bareng-bareng gitu Kadang kan yang bikin kita jadi Nggak pede Karena tadi Gue gak nyampe deh kalo sendiri Karena sendiri-sendirian Nah ini akhirnya yang semangat Sentenials Ataupun Inilah Ataupun kita nih lagi Mau inisiasi itu sebenernya Untuk penyakinkan Gen Z Bukan waktu lagi untuk jadi objek doang Tapi harus dibilang di situ Jadi entitas penting Di Pelibatan publik itu Menurut lu gimana nih? Lihat kluster generasi ini Menurut gue Pada akhirnya sebenernya Semua orang Pasti punya masanya Masing-masing ya Punya waktunya Masing-masing Sama halnya ketika kita jadi generasi Z Dulu mungkin millennial bilang seperti itu Atau Si X bilang gitu Boomer bilang seperti itu Dan lain-lain sebagainya Setiap kemunculan generasi Setiap kemunculan generasi Tapi kalo kita mengamatinya Dalam Fenomena global Ada yang menurut gue juga cukup menarik Pertumbuhan masyarakat di Indonesia Khususnya Dengan negara-negara maju Itu Mayoritas didominasi oleh generasi muda Sementara Negara-negara maju Seperti Itali misalnya Amerika Amerika mungkin masih ada lah ya Tapi Itali yang di Eropa ini ya Mayoritas Mereka mengalami perlambatan Pertumbuhan masyarakat Di Jepang misalnya Orang-orangnya cenderung masyarakat tua gitu Sampai mereka khawatir Ini ada generasi penerusnya nggak? Oke Nah ini adalah momentum besar Buat negara-negara yang punya bonus demografi Khususnya generasi-generasi muda Untuk kemudian Berkontribusi lebih Untuk negaranya Dan Ia mengambil peran gitu Nah yang Kemudian jadi PR adalah Apakah generasi-generasi ini Kemudian Di outsourcing ke Jepang Ke Itali Nah itu yang kemudian Harus kita sama-sama fikirkan Dengan tadi Dino berhasil Mengcapture bahwa generasi Z ini Sebenernya punya banyak sekali potensi Dengan berbagai macam Privilege tentang digitalnya gitu ya Nah tinggal bagaimana meletakkan Atau Menangkap kebutuhan generasi Z ini Oleh pemangku kebijakan itu gitu ya Yang memang diarahkan Untuk membangun Indonesia yang lebih baik Tapi bukan jadi objek Oke bukan jadi objek Harus jadi subjeknya Oke Kalau misalnya kita dijadikan lagi sebagai objek Ya sama aja dong pemainnya orang-orang tua lagi Oke Yang belum tentu mereka bisa mengcapture Apa yang sebenarnya kita butuhkan Ya sederhananya kita lihat fenomena ini aja deh Indonesia Masyarakatnya mayoritas tadi Dino bilang 50-60% adalah anak-anak muda Tapi di DPR Apakah Terepresentasikan Oke Orang-orang itu Ya kalau misalnya kita bicara dewan perwakilan rakyat kan dia mewakili rakyat Apakah dia mewakili orang-orang yang representasi usianya Usia kita Ada gak Berapa banyak Enggak ada setahu gue Yang bisa benar-benar merepresentasikan itu Dari 550 katakanlah Paling cuman 1-2 orang Sementara kita yang paling banyak Tapi kita yang gak ada disana Nanti kita akan masuk ke politik Tapi Betul Bonus demografi akan benar-benar terjadi Atau justru jadi bencana demografi Karena kita gagal mempersiapkan Potensi generasi emas itu Udin Tadi gue kasih analogi Kayak ada Ronaldo Ronaldinho Itu kan mereka bisa Keliatan bibitnya Akhirnya jadi Juara dunia Karena dikasih kesempatan Dibikin infrastrukturnya Dikasih jaringannya Nah ini sebenernya kita butuhin nih Untuk ujung-ujungnya apa Kita dikasih wadah untuk Nempak keterampilan kita Mungkin kayak workshop-workshop Ataupun inkubasi-inkubasi Ataupun Tepat-tepat magang Ataupun mungkin Pertokalan pelajar apapun Harus dilakukan di daerah Pengembangan SDM itu ya Kadang-kadang Ronaldo pasti kasih Lu main di klub luar negeri Nih infrastruktur keratan yang bagus Nih GZ nya Disiapin pak Karena tau Ini ada bibit yang sangat bagus nih GZ kayak gitu sebenernya Cuman hari ini masalahnya Kita gak dikasih infrastruktur tadi Paling gampang Kalau misalnya kita mau Apple to Apple sama India Sama-sama secara demografi Anak muda banyak Tapi beda apa Mereka dikasih Pemahaman Melaik terhadap teknologi sama internet Indonesia Ya sorry tulisnya belum ada Sekarang yang kita rasa apa Orang-orang di India Banyak menduduki CEO-CEO Perusahaan-perusahaan multi-internasional Betul Ataupun kalaupun Emang gak jadi CEO nya Dia ngambil jabatan-jabatan strategis Indonesia Sorry tulisnya Kebanyakan jadi Kasar gitu kan TKI Padahal secara potensi Mirip-mirip Artinya kan Keniatan banget nih Kita gak dikasih kesempatan Infrastruktur Dan juga gak ada Akses itu Tapi netizen nya progresif lah Indonesia Memang Kalau bagian Banyak netizen Maksudnya progresif Bagian komentar Ini militan Ini udah kayak K-pop Artinya kan Poinnya Gimana nih Kita menjadi antitesis Kalau misalnya negara gak nyiapin Kita yang nyiapin itu Bikin workshop-workshop Bikin Saling kerja jaring gitu ya Supaya tadi Pertanyaannya Supaya Bos demografi ini bener-bener Menjadi sebuah mujizat Generasi kita Bukan malah berbalik jadi Bencana demografi Karena ngeri juga nih Pak Paling kelihatan tadi kan Indi aja bisa kok Maksudnya kita gak bisa Gimana nih Ya jelas sih Kalau ngutip Dedi yang Dino bilang tentang Yang mengibaratkan Generasi Z ini adalah Pemain bola Katakanlah Berarti kita butuh pelatih Kita butuh Sarana tempat latihannya Dan itu Lahir Tidak serta-merta Dari anak-anak muda ini Jadi Jangan melihat mereka Kayak Apa sih ini anak muda Bisanya gini-gini aja gitu Apa emang sebenarnya Diberikan oleh negara Untuk kemudian Bisa Apa ya Mengakselerasi Peran-peran mereka ini gitu Tetap kita butuh Kebijakan pertama Kebijakan yang apa Kebijakan yang strategis Jelas Disiapkan secara SDM Apakah kemampuan SDM kita Sudah cukup baik Misalnya dengan memberikan Akses terhadap pendidikan Yang kemudian Gak cuman bisa dimiliki Oleh orang-orang tertentu Orang-orang yang punya uang Katakanlah seperti itu gitu Karena Pendidikan menurut gue Adalah model utama Sebelum akhirnya lo bisa Beranjak ke ekonomi Yang lebih baik gitu Ketika lo punya pendidikan Lo bisa bebasin Berbagai macam Aspek kehidupan lainnya Jadi itu Setelah satunya itu Kemudian yang kedua Gimana caranya Setelah pendidikan Anak-anak muda ini Juga diberikan ruang Untuk mereka lebih banyak Berkarya gitu Mereka lebih dianggap Bukan hanya pasar Gitu Karena selama ini Gue selalu ngeliatnya Ya udah Ini pasarnya aja nih Gimana caranya Kita masuk ke Anak muda Gimana caranya Produk kita ini bisa laku Di anak muda Tapi gak pernah melihat Balik lagi Gimana Maksudnya Selalu ke profit Bukan people Oke Itu menarik tuh Karena Data ya Mungkin ini banyak juga data Cuman artinya Anak muda di Indonesia Punya kesempatan Mengemban apa Kesempatan untuk Peridikan tinggi Itu gak sampai 50% Nantinya bisa survive nih Dengan modal Pendidikan tinggi aja Itu gak sampai 50% Iya Ini baru bisa survive Nah yang lainnya gimana Apakah tadi kan Tantangan kedepannya Lebih berbeda lagi Kalau misalkan yang 50% aja Belum tentu bisa berjuang juga Gimana yang Gapunya pendidikan tadi Nah ini kan Ditengah Ditengah komersialisasi pendidikan Persoalan yang Rumit lah gitu ya Kita harus kita kritisi bersama Mungkin Inilah waktunya lah Untuk kita Inilah waktunya untuk kita Coba Mereform itu kan Mereform itu tuh Jago juga Ganti ya pak Nah tadi Ada ngebahas soal politik Wah berat ini Iya kita Harus masuk ke dalam sana juga dong Pak kita udah jauh-jauh Jualan kopi Biar gak bahas ini loh Harus politik lagi nih ya Harus dong Manik Yuk Nyalek nge lu 2024 Waduh buset Gatau gua 2020 apa 2020 Ada 200 KTP ini Bisa langsung Tarik-tarikin nih Terjun gak Lu bakal terjun gak Ke dalam dunia politik Ini momentum sebenernya Kalo gua bilang mau maju ya Tapi gua gak tau jujur Gua belum kebayang Sebenernya Jadi Belum tau Belum kebayang Belum tau Tapi kalo misalnya terlibat dalam Politiknya gitu ya Dalam tanda kutip Ikut serta meramaikan Entah itu Jadi orang yang merisik Gua pengen banget Jujur Kayak Ini kepikiran selengean gua aja sih Gua pernah kepikiran Beberapa waktu Yang lalu gitu ya Kayaknya seru deh Gua maju di salah satu Eksekutif misalnya ya Kota Atau misal kabupaten gitu Tujuan gua bukan buat menang Tujuan gua cuma buat nunjukin Kalo ada kecatatan Sistem politik Yang terjadi disitu Jadi Karena gua gak punya beban apapun Gua gak harus ngumpulin uang dari Cukong Misalnya untuk maju Ya gua punya Narasi ideal Yang seharusnya dimiliki oleh kota atau kabupaten itu Misalnya gitu Nah karena Karena seperti itu ya Gua harapannya Kemudian masyarakat akhirnya sadar Bahwa ada sistem politik Yang selama ini Mengurung mereka Untuk kemudian Memang secara sengaja sih Secara sistemik Membuat mereka tidak sadar Bahwa orang-orang yang mereka pilih Tidak punya kompetensi Misalnya gitu Atau hal-hal lainnya Jadi mengingatkan masyarakat Mengingatkan Jadi tujuan gua di 2024 Sebenernya adalah Setidaknya Orang-orang itu Akhirnya lebih aware Sama politik Politik ini bukan suatu hal yang Mereka harus jauhkan Justru Mereka harus aware Ketika Kemudian mereka memilih Atau tidak memilih Maka masa depan mereka Akan ditentukan Bersama dengan orang-orang Yang akan menjadi Ketua kio Rakyat Atau jadi pemimpin mereka Di sana Dino Sejujurnya nih Pres Gua pernah Mau mencoba Karena ini kan Fenomena Dan pembelajaran 5 tahun sekali Minimal mau Tahu dulu gitu Dan sempet juga tuh Udah sampai Andul berkas kayak gitu-gitu Tapi ternyata Gua berpikir Kayaknya Lebih baik untuk Menyiapkan diri dulu Baik ya Ya banyak lah Kompetensinya mungkin Belum gua Belum gua miliki gitu kan Baik dari pribadi Ataupun materi Dan lain-lainnya Tapi gua percaya Ketika Ada gerakan antitesis Tadi nih Gerakan Di luar Yang biasanya Kita membangun platform Dan akhirnya menjadi sebuah basis Basis Gen Z tadi Gak nutup kemungkinan nih Kita akan bisa masuk ke pusaran juga Tapi gua Gak nutup kemungkinan sih Artinya Apalagi kita pernah jadi ketua BEM gitu kan Birahi untuk ke politik pasti ada gitu kan Cuman mungkin waktunya aja Kalau belum 2024 Soon lah Karena gua selalu percaya Untuk merubah Suatu hal tuh Yang paling baik adalah masuk ke sistem Tapi untuk 2024 Kayaknya untuk maju Enggak Walaupun dulu sempet untuk Mencoba sih Untuk minimal jadi pengedukasian dulu sih Iya karena Resultan gimana? Harus ditanya Harus ditanya Anda jangan cuma jebak-jebak kita Enak sekali Kalau gua Sama lah Artinya Bahwa Keinginan untuk terlibat Entah mengedukasi Mencerdaskan Itu harus wajib Apalagi kalau kemudian Sebetulnya gini Yang gua resahkan itu pada akhirnya Kalau orang-orang Kayak kalian Kayak kita ini Tidak kemudian ikut berkompetisi Tanpa ada embel-embel privilege Dan panggung itu diisi Secara full atau mayoritas Oleh orang-orang yang punya privilege Gimana bos? Ini menarik Gua boleh masuk? Boleh dong Ini Gua seneng banget sama bahasan ini Karena Dari tadi kan kita ngomongin generasi Z Kita ngomongin orang-orang muda Terus ke politik gitu Masalahnya Sistem politik saat ini Membuat orang-orang seperti kita Gua gak tau ya lu berdua gimana Gua setidaknya Itu kesulitan Untuk bener-bener mau Maju di dalam politik Akhirnya ya tadi Gua gak akan kepikiran buat menang Karena satu Mustahil bagi gua untuk bayar Ongkos politiknya Yang mahal banget gitu kan Dua Gimana caranya gua bisa Masuk ke orang-orang Katakanlah grassroot gitu ya Untuk meyakinkan mereka Ketika gua gak punya Kendaraan politik gitu misalnya Marpol Iya Takkanlah kayak gitu Sementara belum ada yang cocok misalnya Oke Dari yang Tapi nawarin udah banyak nih Gatau Jadi Gimana Iya gak tau Jujur itu nawarin Bukan gitu kan Dan dari situ Akhirnya Menurut gua ya wajar Kita ngeliat Gak banyak orang-orang muda Yang berani Untuk masuk ke dunia politik Gak banyak orang-orang yang Akhirnya bisa merepresentasikan 50-60 persen tadi gitu ya Masyarakat Indonesia Ada di kursi parlemen Ada di kursi kepala daerah misalnya Padahal kan sebenernya Kalo diatur gitu ya Kita bisa-bisa aja masuk DPR Usia-usia kita ini gitu ya Atau bahkan di Apa namanya Pemilihan daerah gitu ya Di kepala daerah Itu juga udah bisa Usia 25 segala macem Jadi Presiden yang ada batasan ya Kalo presiden Iya ada batasan ya Nah itu dia tadi Itu juga jadi isu sebenernya Apakah kita perlu merevisi Masalah Pamilu Presidential threshold Misalnya atau apapun Karena Sistemik banget itu persoalan Sistemik kan ya Menariknya Ini sebenernya momen Gen Z juga Betul Karena kan adanya Teknologi internet ini sebenernya Preference buat kita Dan akhirnya Gerakan-gerakan yang kayak Misal inilah Ataupun Centennial Ataupun temen-temen Yang lagi nginisiasi Ini kan sebenernya Akan jadi gelombang sebenernya Betul Dan kalo pada era ini Jadi mayoritas Mungkin akan Mengubah stigma Dan tatanan Politik yang hari ini Mungkin nggak Nggak apa ya Nggak ramah sama Kita yang punya preference Atau nggak ramah sama anak muda Jadi itu seorang yakin sih Artinya Ini harus kita mulai gelombangnya Pak Itu Akan ketemu nggak persimpangannya Di 2024 2024 Kalo menurut gue sih Untuk 2024 Menurut gue Menurut gue Gue jujur aja Berubah sistem itu nggak gampang lah Cuman Maksud gue Ketika kita tahu Sekarang representasi Anak muda Atau representasi Anggota Dewan Di sistem pemerintahan hari ini Itu nggak Ramah sama kita Mending kita sekarang Umbang mindset itu Jangan kita Berharap sama orang-orang Itu gitu kan Supaya bisa Mengakomodir kita Tapi kita balik nih Kita siapin Direnasi kita Supaya nanti kelak Ketika sistemnya sudah Lebih ramah dengan kita Ada momentumnya Momentumnya ada Gelombang gerakan itu Udah muncul Kita udah siap Jadi bukan kita minta orang lain Untuk mengakomodir kita Tapi kita menyiapkan diri kita Untuk Tadi Mengakomodir Ekspetasi itu bareng-bareng Dan emang harus disambut sih Jadi kalau misalnya Ternyata ada Di antara orang-orang muda Yang kemudian punya niat Atau inisiatif maju gitu ya Karena biasanya Akhirnya mundur juga Karena orang-orang kita Juga nganggap bahwa Ini apaan sih Masih muda apa segala macem Justru menurut gue Kita harus Harus sambut Kalau ternyata Memang dia potensial Feeding Kasih masukan Kasih Dia bahan gitu ya Jadi jangan Jangan dibunuh Karena akhirnya kita Menyanyiakan potensi Yang sebenarnya bisa masuk gitu Karena kita selalu Menurut gue ya Balik lagi Kita selalu Meniadakan potensi-potensi Yang ada Kita anggap itu Oh percuma Gak usah masuk ke sistem Apa segala macem Akhirnya gak akan pernah Ada perubahan apapun Oke Kecuali kita percaya bahwa Ada orang yang mungkin Kita anggap bisa gitu Kompeten masuk ke dalam Sistem politik ini Kita dukung Sama orang-orang muda ini gitu ya Kemudian Ya secara materi Misalnya Dia pro terhadap Masalah lingkungan Dia pro terhadap Pengentasan Kekerasan seksual Pengentasan kemiskinan Segala macem Dukung Oke Jadi gimana caranya Kita Bikin ekosistemnya Itu juga siap Dari orang-orang mudanya Jangan sampai menjatuhkan Dan Buat orang-orang muda yang maju Ya harapannya Jangan bawa Pola pikir yang lama juga Kayak Ngapain loh Kadang muda juga bukan Cukadar umur Betul Gaya lebih tua Pemikiran Iya Isinya tua-tua juga sebetulnya Tapi kalo kita ngeliat sekarang nih Ini kan Sistem yang Seperti inilah Ada threshold Partai politik yang Jauh dari kata ideal gitu ya Yang kemudian 2024 Sudah terlihat Gelagatnya Ada yang deklarasi Ada yang bagi-bagi kaos Ada yang Menari-nari diatas Media sosial Lu muak ngasih ngeliatnya? Siapa nih yang udah tanya duluan? Siapa duluan? Siapa? Sweep Ya kalo gue ngertinya pertama Threshold itu Ini kan rangkaian Produk politik juga pak Tapi kan Pengkondisian-pengkondisian kan Kadang perlu juga kan Ini kan gak Ya apa ya Kalo misalnya dibilang threshold harus dihapus Sulit juga Karena ini kan gak sehari dua hari Dan ini kan tadi rangkaian dari Proses politik tadi Cuman apa yang gue lebih Tekarin adalah tadi Sekarang ini era udah agak berubah pak Kalo misalnya pake cara-cara yang tadi Kayak Sultan sampaikan Dibilang muak Ya muak gitu kan Kita kan butuh sebenernya nih ada antitesis dari politik yang akhirnya Wah menarik nih Dulu sempet digiring nih sebenernya Pas muncul tuh kayak ngasih harapan pak Tapi taunya Sama-sama juga gitu kan Cara-caranya Jadi yang kalo gue harap sih Ya kita gak usah muluk-muluk lah Untuk berharap sistem politik ini berubah Dengan sangat cepat gitu press Beberapa tahun ini Tapi Tapi Kita balik ke diri kita aja Siapin tadi kan Gelombang-gelombang tadi Siapa tau momentumnya bener-bener terbentuk Ya kan Kita jadi antitesisnya Tapi yang terpenting adalah apa Kita hadir disitu untuk melakukan pelibatan publik Karena Jantung dari negara demokrasi adalah pelibatan publik Jadi gak mesti harus Berparpol Gak mesti harus berreklarasi Gak mesti harus dengan cara-cara lama Untuk kita dibilang Perlui sama bangsa kita Tapi dengan Diskursus kayak gini Atau perbanyak Wadah-wadah perkumpulan tadi Ini kan bisa jadi Bentuk pelibatan publik Yang menurut gua menjadi antitesis dari Kemuakan kita terhadap Fenomena Tatanan politik hari ini Tapi lu ngebaca nama-nama yang muncul Di survei Di deklarasi partai Di jajaran kementerian Di legislatif Itu Lu mewakili Terwakili gak dengan nama-nama itu? Itu Tadi gua bilang Kalo misalkan bilang Orang-orang itu yang keluar tuh kan Dari hasil survei Kalo dibilang mewakili atau engga Pasti jawabannya engga Karena gua bilang main setnya kita ubah nih Dibanding kita minta si ABC Merepresentasikan kita Mending kita ubah Kita siapin kerasi kita Siapin diri kita Jadi suatu saat Yang jadi presiden siapa? Dinoriansya Siapa? Sultan Rifandi Bukan kita minta Si Pak A Si Ibu B Bukan itu Tapi memang ini butuh waktu Perjuangannya gak ada apa Lu gimana nih? Lu Mewak atau menikmati Drama politik 2024 ini? Oke Tapi mau ngamuk kayak gitu sih ya Sulit ini Kalo gua ngeliatnya Justru Ini orang Berasa yang punya negara Iya gak sih? Kenapa nih orang berasa Oh iya saya izinkan dia Oh iya saya beri restu dia Kayak Siapa lu? Maksudnya Fenomena di endorse gitu-gitu ya? Betul Kayak Gua nganggep bahwa Indonesia ini Jumlah penduduknya ada banyak 270 juta orang Tapi yang ngerasa punya Indonesia Adalah orang-orang itu-itu aja Jadi Jujur gua muak banget dengan Ada mukanya ini Berapa persen Dia popularitasnya Ada mukanya ini Berapa persen popularitasnya Dan orangnya cuman sedikit Itu-itu lagi Lagian yang bakalan maju juga paling Satu dua satu dua Itu-itu aja Artinya apa? Artinya Menurut gua gitu ya Kita tidak melihat Adanya Keseriusan Kalon-calon pemimpin negara ini Memang ingin membawa Indonesia lebih baik Kecuali Mereka lebih fokus pada popularitas Yang sudah ada saat ini Gitu Jadi kayak Kayak apa ya Pemilihan duta aja nih Duta Indonesia Gua nganggepnya Karena sejauh ini Gua belum melihat juga Ada konvensi partai Yang mereka berani bilang Kayak Misalnya ya Untuk 2024 Karena kami merasa Bahwa saat ini adalah krisis iklim Kami butuh Pemimpin yang peduli dengan krisis iklim Mana? Mari tuh menjadi presiden harus tuh Iya Kita deklarasiin aja Udah deklarasi Udah gua deklarasiin Gua maju Dan itu gak ada ya Upaya partai politik Mendengarkan Gak ada Seenggaknya mereka bawa Narasi-narasi Apa sih sebenarnya evaluasi di tahun ini Di rezim ini gitu Dari Oposisinya juga gak ada gitu Maksudnya Kalau memang kita Ingin membuat Indonesia lebih baik Di 2024 Maka bawalah diskusi itu Bawalah diskursus Apa yang sebenarnya Harus diperbaiki Bukan cuma nampilin nama Pake angka persentase Kayak tadi gua bilang Itu Lo lagi Mau ngambil orang-orang yang Memang secara popularitas Udah ada Yang udah tersedia Yaudah tinggal pengut aja Indonesia itu banyak Orang-orang kerennya Gak cuma orang-orang yang ada disitu aja Bisa jadi ada di mana-mana Cuma itu maksud gua Emang Sistem itu emang terbentuk Kayak gitu gak sih Mau gak mau Itu dia Itu kritik yang Menurut gua kita harus sama-sama Fiturkan gitu Karena kalau misalnya Kita selalu berlarut seperti itu Gua yakin Pemilu 2024 Gak akan jauh beda sama 2019 Yang ujung-ujungnya Perang identitas lagi gitu Gak ada lagi itu Namanya adu gagasan Gak ada yang bisa representasiin Kebutuhan generasi Z Siapa yang bisa representasiin Kebutuhan generasi Z Yang paling penting bagi mereka adalah Populer di sosial media Itu udah Jadi oh ini generasi Z itu Main Instagram Main Youtube Main TikTok Udah ikutan Terus lo bawa apa Buat generasi Z? Itu sih Bawa konten Terus Berarti gimana cara kita Mewarnai 2024? Lo maju Kalo gua sih gak mulu-mulu Artinya mau merubah sistem cepet nih Ataupun merubah tataran ini Dengan begitu cepet Ya kita gak naif lah Ini susah lah gitu Butuh waktu Maka ini kalo Gua sih berpikir Ya ini waktunya Genji Sebenernya sih Untuk bikin harapan itu Walaupun mungkin gak 2024 Gak 2029 Tapi mungkin 2034 2039 Bukan tidak mungkin kan Harapan kita Momentum itu muncul Maka ini harus dibikin dari sekarang Walaupun mungkin di 2024 Kita Masih agak minim lah Gitu kan Keadaan Perlibatan publik kita gitu kan Walaupun secara demografi Dan potensi suara Genji termasuk yang terbesar loh Bersama millennial ya Hampir 50-60% tuh Bahkan kemarin di KPU Jaksel Gua denger tuh 52% Itu anak-anak muda Pak Kalo misalkan semuanya pada Gulput Gak jadi nih barang Karena gak 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 korum gitu kan Jadi artinya Anak muda ini punya saham terbesar di 2024 Betul Betul Cuman kalo untuk perubahan sistem Menurut gua gak gampang Tinggal kita bisa gak Beriktiar bareng-bareng Bikin nih Pola-pola yang seperti ini Tadi munculnya orang-orang Kayak Manik yang Mau ngomongin tentang Isu lingkungan Ya kan Ataupun tadi ngomongin Isu kualitas udara Rokok kan memberikan dampak juga Itu kan harus muncul sebenernya nanti Iya iya Pas jamannya kita Nah mungkin gak sekarang Gak 2024 Tapi mungkin 2034 Nah Menurut gua nih Gua nambahin dari Dino Tapi kalo perspektif gua justru Di tahun 2024 Kalo seandainya memang ada Gak masalah Karena Karena gini Kalo kita selalu menunggu Kesiapan Gak akan siap juga ya Iya gak akan siap Maksudnya siapa yang siap Kalo misalnya Lu harus ini apa segala macem gitu Tapi kalo misalnya kita mau Mau Mengusung perubahan Ya itu harus dilakukan Orang-orang yang bicara Mulai Mulai Katakan lah gitu Berisik Ngomongin Ini kok gua Sebagai orang yang paling banyak di Indonesia Ini secara representasi Gak pernah terlibat aktif ya Gak pernah dikasih kesempatan ya gitu Karena Kalo misalnya kita anggap bahwa Oh politik itu harus yang orang punya pengalaman Apa jadi segala macem Jatuhnya sorry ya Ya omong kosong gitu Oke Emang lo pikir orang-orang yang ada di kursi DPR sekarang ini Punya kapasitas itu Kapasitas yang kita anggap kayak gitu Toh waktu pas covid ada aja Ya masih banyak yang nyepelein gitu misalnya Nah Contoh kalo gak salah di New Zealand Ada orang seumuran kita yang udah jadi anggota DPR Dan dia punya representasi Isu lingkungan kalo gak salah ya Masalah krisis iklim Gala macem Dan dia dia bawain itu gitu Nah Kenapa engga buat generasi-generasi kita yang memang ternyata udah siap Seenggaknya Maju dan tampil ke depan Sebagai representasi politik Oke Untuk apa Untuk ngebawa kepentingan generasi Z Untuk bilang bahwa Oh gue butuh lapangan pekerjaan berapa persen Ya Gue butuh disiapkan pendidikan tinggi Jadi itu bisa gratis untuk semua orang misalnya Oke Kalo kita bicara itu Maka mau gak mau Tokoh politik yang udah ada saat ini Ya mukanya dengan presentasi itu Akan bicara itu Oke Karena ada demand Ada demand dari generasi Z nya Sementara kalo kita diem di tahun 2024 Dan menyerahkan semuanya pada mereka Akan terjadi siklus yang sama Kita butuh transformasi tempat wisata lebih banyak Supaya bisa healing Betul Itu termasuk kepentingan Isinya ya Itu termasuk kepentingan menurut gue Karena Itu gak bercanda ya Yang tadi Dino bilang Menurut gue bagus Karena Katakanlah kita adalah generasi Orang kan bilangnya strawberry generation gitu ya Yang mentalnya kurang baik segala macem Bisa jadi karena kita kurang Tempat publik Public space Yang memang baik Gitu kan Bisa jadi gitu Nah itu Jadi kebijakan yang harusnya diambil Dan di capture Sama orang-orang ini Berarti Menurut kalian nih Sejauh ini Legislatif Atau eksekutif Pejabat-pejabat milenial itu Belum cukup merepresentasikan anak muda Oh belum Makanya menurut gue Ini menarik kayak gini nih Res Kita harus Perbanyak aktor dan narator sih Dari Gen Z Jadi misalkan nih Ya ini mungkin Inilah kan Menteri ini kan Mungkin sebuah ntar media-media juga sama Yang diundang ini bukan Ya sorry itu sih Bukan orang-orang kayak Bang Rocky Gerung lagi Bukan kayak ngabarin lagi Bukan kayak Orang-orang yang terdahulu lagi Tapi anak-anak Gen Z yang mungkin Gak pernah keliatan Supaya apa Kita bisa lebih mudah Menginfluence masyarakat Dan harapannya tadi Kita memperbanyak aktor Supaya nanti Ketika udah memenit Pas gitu kan Ya kita udah siap Karena udah banyak aktornya Kan hari ini kan Minim banget Hari ini siapa? Di Gen Z mungkin sering muncul Kalau gak sama Nick Sultan Rian Masih minim banget pak Ya kan Sering juga sih gue muncul Artinya mungkin ya gerakan-gerakan ini lah Harusnya dapat banyak aktornya Dan kalau mudah udah Gen Z aja lah pres Inilah ini Disarankan ya Inilah kan Menjadi medianya generasi Z Kalau misalnya sentenials Kita kerjasama-sama inilah Bikin program Bang Fahd mana bang Fahd Gimana nih Lu belum merasa terwakili dengan Gak maksudnya Bisa jadi ada iya Tapi mungkin gue nya aja yang gak Terkoneksi secara langsung gitu ya Tapi Barik lagi Tadi Orang-orang yang memang bisa Merepresentasikan Kalau Unicef tuh bilangnya Unicef atau UNDP ya Gue bilangnya Kata-katanya bagus gitu Nothing about us without us Gak ada Suatu hal yang bicara tentang kita Tanpa kita Oke Artinya Kehadiran dan representasi itu Segitu pentingnya Jadi Mau segimanapun Kita bilang Oh generasi Z itu butuh A, B, C, D, F, G segala macem Tapi yang ngomong adalah Orang dengan usia 60 tahun Gak pernah ngerasain Namanya mental breakdown gitu secara Mungkin pernah gitu ya Tapi gak pernah ngalamin Di pandemi covid-19 Kemudian Wisudanya online Segala macem gitu Itu kan beda pengalaman Iya Jadi harus ada Mau gak mau tetap harus ada Kehadiran kita pun Harus menjadi salah satu simbol Representasi yang hadir disana Setuju Oke Ini berarti dengan segala persoalannya Politiknya Ekonomi Mental health Dan Segala macem isu yang Ditumpahkan ke anak-anak muda gitu ya Tahun depan kemungkinan ada resesi Gelombang PHK Harapan kalian berdua deh Buat anak-anak muda Indonesia Siapa dulu? Manik mau duluan? Boleh boleh Silahkan nih Oke Gue tinggal nambahin nanti Ini gue seneng banget Bersama bahasannya Karena Tadi ya kita ngomongin Mulai dari masalah isu kesehatan Aktifitas kita sebagai Orang-orang muda Kemudian Bagaimana politik itu berdampak Sama Kehidupan sehari-hari kita Sebagai orang-orang muda juga Gue sangat-sangat berharap Bahwa Generasi-generasi muda saat ini Temen-temen semua yang mungkin juga nonton Itu mulai aware Bahwa Sekali lagi politik Bukanlah hal kotor Yang kemudian harus kita jauhkan Tapi mau gak mau Kita harus berpolitik Lo gak harus masuk partai Lo gak harus ikut serta dalam Ya pemilunya maju jadi eksekutif Atau apapun segala macam gitu ya Tapi setidaknya kita harus aware bahwa Setiap kebijakan yang ada Dan diambil gitu Pasti akan berdampak Dengan kehidupan sehari-hari kita Jadi alih-alih Kita Kemudian Menolak Untuk berpartisipasi Di dalam politik Yang pada akhirnya Itu juga berdampak Sama kehidupan sehari-hari kita Mendingan kita ambil langkah Apapun Contohnya entah lo mau milih Kalaupun golput lo punya alasan Kenapa golput misalnya Lo punya Dasar pendirian Kenapa gue harus ini Kenapa gue harus itu gitu Karena Kedepannya Kita gak pernah tahu Bisa jadi ada satu undang-undang Bisa jadi ada satu kebijakan Yang kemudian disahkan Kita gak pernah aware Tiba-tiba pas waktu kita Punya anak Kita Beraktifitas katakanlah gitu Kita masuk penjara Misalnya Misalnya ada RKUHP gitu Kita tahu Kayak gimana Segala macem Tapi kita gak pernah mau aware Kita gak pernah tahu Tiba-tiba kita Dipenjara Habis itu udah jadi undang-undangnya Karena A, B, C, D, F, K, segala macem Jadi Ya balik lagi Be aware Sama masalah politik Be aware sama Masalah kesehatan Lingkungan Ekonomi segala macem Karena semuanya Pasti berhubungan Satu sama lain Dan Cara terbaiknya adalah Dengan kolektivisme Ini Kita hadir Bertiga Seperti ini Gue harap bisa memantik Kita semua Untuk berkomunitas Dan berjejaring Satu sama lain Karena mustahil Kalau kita sendirian Mustahil Sultan Ngomong terus kayak gini Mustahil Dino Dengan genz-nya gue Juga ngomongin tentang masalah tembakal Segala macem Kalau sendirian Jadi Ya Mau gak mau Kita semua harus solid Karena Oligarki Sudah Solid Maka rakyat harus solid Demo Besok langsung yuk Demo Consoron Karena Karena politik lah Kita gak bisa nonton TV analog lagi Iya Dampaknya seperti itu Dino Gimana Ya tadi mungkin namain dari Manik ya Intinya sih gue suka percaya Ini negara demokrasi pak Dan salah satu jantungnya itu adalah Pelibatan publik Karena kita demografi genz termasuk yang besar Artinya kita ini adalah entitas penting nih pak Di Indonesia nih Pemilik saham Pemilik saham yang termasuk besar juga Jadi Kita harus melakukan pelibatan publik Tapi gue yakin Pelibatan publik kita akan lebih Ngenak nih Dan bisa lebih didengar Kalau kita punya keterampilan pak Nah itulah tugas kita nih tadi Berkomunitas Berjejaring Bikin platform seperti ini lah nih Yang mengundang teman-teman genz Untuk apa Perbanyak-perbanyak workshop Perbanyak-perbanyak Mentoring Perbanyak-perbanyak Kelas-kelas inkubasi Supaya apa kita punya keterampilan Karena kalau gak punya keterampilan Gak bakal didengar pak Punya aja belum tentu didengar gitu kan Jadi tugasnya adalah Kalau buat genz Kita nyiapin generasi kita Punya keterampilan Itu satu Karena kalau gak punya keterampilan Gak bakal didengar Kedua Gue so percaya bahwa Anak muda tuh Bisa hebat tuh Karena ada yang bayi nasib Karena ada yang bayi nasib Tapi yang terpenting Karena bayi desain pak Nah inilah tugas kita nih Ngedesain bareng-bareng Karena gue sama percaya Sejarah dunia Itu sejarah angkatan muda Kita tipe yang mana ya Bayi nasib Nasib atau bayi desain Belum keliatan nih pak Tiga-tiga yang belum keliatan Kita coba desain dulu Semoga bayi desain nih Oke Itu sih harapan gue Jadi genz harus Masuk dalam perusahaan Punya keterampilan Supaya lebih Kena nih kan Tonjokannya kan Terus kedua Harus berjaring Karena tadi yang Manik bilang Kalau sendiri Kayaknya gak akan mungkin bisa Ketiga kita desain bareng-bareng Kalau gak punya privilege Kalau nasib Dan siapa yang mungkin Belum mengarah ke sana Kita desain bareng-bareng Keempat Ya tadi sih Gue percaya Karena kita pemilik salam terbesar Ini waktunya genz pak Pasti ini genz adalah salah satu generasi Calon generasi emas Tinggal tadi Kalau main bola nih infrastrukturnya Pelatihnya Pola makannya Diatur gak? Kalau enggak Ya kita aja nyapin bareng-bareng Kalau negara gak mikirin itu pak Karena sekarang waktunya genz Ayo bareng-bareng Jadi kesimpulan lu Inilah saatnya genz Inilah saatnya genz Itu BMI ya Kabinetnya dia ya Thank you Dino Manik semoga semua harapan yang kita Betul Obrolkan di obrolan sultan ini Bisa terlaksana semuanya Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Kita ada banyak tema yang akan kita bahas Jadi bukan sekali doang Siap amin Siap Terima kasih semua yang telah menyaksikan Tetap saksikan di obrolan sultan Di episode lainnya Hanya di channel inilah.com Pamit undur diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax